Hai Halo 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 balik lagi sama gua Gilang Legi teman-teman hari ini gua bakalan mainin game baru yaitu Cafe owner Simulator guys jadi hari ini Gilang Legi bakalan buka cafe baru ya gimana sih jadi pemilik bisnis sebuah restoran atau tempat makan ada aja ya suatu saat nanti gue punya sendiri di dunia nyata ya sekarang kita belajar dulu gimana cara memanage sebuah cafe guys kita new game are you sure want to start new game also gue belum pernah mulai yes my father was in the restaurant business for all of his life everyday after school I would run into him at work and watch how he run his business oke jadi anaknya ngeliat bapaknya ada di restaurant terus ya ada di cafe terus dia suka ngintip gimana caranya sih cafe atau restoran ini berjalan gitu guys business was going very well my father wanted to open a second restaurant oke jadi bisnisnya berjalan dengan lancar bapak gue mau buka restoran kedua all of the money to open it had been raised and he planned to borrow the other hub from the local mafia he'd been friends with their boss since college oke jadi dia apa sih sebagian uangnya telah terkumpul ya dan dia harus meminjam dari mafia guys sebagiannya lagi kurang lebih kayak gitu astaga bapaknya malah curiga gue anaknya nih guys my father bought money and opened a second restaurant unfortunately it turned out to be unprofitable bapak gue udah bikin restoran kedua ya tapi sayangnya ini gak menguntungkan four days on end he searched for the reason of its failure but never found it oke jadi tiap hari dia nyari cara buat menyelesaikan masalah ini kenapa gak profit profit gitu tapi dia gak pernah menemukannya guys over time he saw decline and he ended up in the hospital oke karena mungkin dia berpikir keras ya buat nyari solusinya akhirnya dia kesehatannya turun guys sampai harus dirawat di rumah sakit when he returned from the hospital he began to go over all of the bills that needed to be paid jadi dia balik dari hospital dia mulai lagi semua dari awal ya dan dia ngecek tagihan-tagihan apa yang harus dibayar katanya dan dia baru sadar dia gak bisa bayar semua tagihan itu guys dia gak tidur selama seminggu dia mencoba untuk menutup restorannya dan sempat berpikir untuk pensiun guys dan keputusannya telah dibuat oke jadi bapaknya akhirnya menjual bisnisnya dan itu adalah hari dimana pulang tahun anak yang ke-26 guys jadi dia merayakan sama bapaknya nih di restoran favorit mereka terus bapaknya ngasih uang 50 ribu dolar guys dan pada akhirnya si anaknya memutuskan untuk bertahan hidup dengan bisnis keluarganya kayaknya membuka restoran lagi deh guys oh begitu teman-teman gue anaknya nih ya kayaknya ya hari senin hari baru kita sudah berada di dalam gamenya guys welcome to gazelike welcome to gazelike i hear you're planning to open a restaurant and motel here oke mereka tau gue mau bikin restoran dan motel tempat menginap our town doesn't have enough places to eat and have a good time jadi kota ini jarang banget tempat buat makan dan buat bersantai my name is Dries Owen Dries Owen namanya Dries Owen dia adalah polisi disini sheriff ya jika mau butuh bantuanku kamu selalu bisa menelpon Departemen Kepolisian semoga beruntung dengan bisnis kamu dan semoga ribu menyenangkan katanya guys oke thank you pak polisi sensitifitasnya bentar ya gue aturin dulu guys sedikit 1,6 masih guys 1,1 lumayan lah ya oke kayaknya ini objektifnya ada panah oh itu dia guys tanda tanya sebentar gue punya belom 7.000 dolar apa bintang 1 guys oven 25 hours dinner tasty food here 7.000 dolar bintangnya bintang 1 terus itu logo apa di atas tempat sampah lampu sama kebersihan ada palu ada tikus ada kecoa tablet tugasnya hari ini adalah find the electrical box in the backyard and turn on the power kita bakalan nyalain list listikatnya disini ya oh iya masih acak-acakan teman-teman inventory ini ada sapu rack kita bakalan nyalain dulu lampunya ini enak guys dia udah punya modal dari bapaknya gua gua gak punya kalau gitu gimana dong guys kasih modal dong di dunia nyata biar gua dapet atau bisa bangun bisnis oke ini udah kita nyalakan selanjutnya figure out how to enter the restaurant oke cari jalan buat masuk ke dalam restoran oh iya bener ya ditutup ya yaudah kita singkirin oh bisa diilangin langsung enaknya guys oh tools you can find them in the tool store in the tablet to use them after purchase open the inventory by pressing F oke kita bisa beli tools clean up all trace outside and inside of the building biasanya ya kalau anak boss itu kagak usah bersih-bersih kayak gini udah kita nyuruh tukang kayak gitu guys terus kita bisa ngebeli tools disini 50 dolar kita beli ini apa sih buat ngepel ya terus kita bisa pake disini guys ini buat pel mau port it ini sapu rag salah tapi enak bisa diilangin udah kita hilangin dulu ininya ya nggak bisa kita bangun restoran gilang Luigi yang pertama guys tapi enak nggak usah dibuang keluar nih tapi kurang lila aja sih guys ya maksudnya kalau pengen lebih real kayak gas station simulator ternyata oh kita ngambil-ngambilin tuh sampahnya udah penuh gimana caranya gimana caranya buang sampah oh ini lemari pendingin guys oh banyak tikus guys banyak tikus guys the trash case is full or the trash mobile tablet garbage oh iya bener kan nah ini guys jadi kalau kita ambil sampah-sampahnya itu nomor tadi kayak masuk ke kantong kita when you dumpster is full you can call a garbage truck to pick up the trash discuss money oh jadi kalau sampah kita udah penuh kita bisa buang ke tempat mobil sampah ini tapi dengan biaya guys yaudah gak apa-apa kita order jadi barang-barang yang kita ambil otomatis masuk ke dalam garbage guys tempat sampah disana nih disini nih kita lihat pak tolong ngangkut ya pak ya tapi ada yang agak sedikit gak enak guys kalau gue nengok ya dia tuh kayak nge nge nge-stack kayak gitu apa ya field of view udah ya pak ya thank you pak kita bersihin dulu dalam guys baru di luar ya oh tuh banyak tikus lagi bro cara ngilangin tikusnya gimana ini bisa diambil tikusnya ada gelandangan guys tapi kayaknya kalau bersih tikusnya otomatis hilang gak sih guys oke kita level up kongreklosian jorresoran has been upgraded jari what money has already been deposit in your bank oke setiap naik level kita dapet duit ya tadi 6 ribu ya 6 ribu berapa gitu sekarang udah 7 ribu lagi kita sapuin dulu guys bentar ya ibu gelandangan gue sapu-sapu dulu bersih-bersih dulu ya penuh lagi ini bisa kan bisa enggak 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 ini gimana caranya musir mereka gimana guys tikus-tikusnya hey hey ini toilet ini door is locked jadi unlock it go to tablet my restaurant oh yaudah my restaurant mana oh ini buat sampah ini buat nge-manage restoran kita kita ke tools dulu belum ada ya email gak ada my restaurant kita nyalain lampunya kita cekin saja ya tune on the light biar mereka otomatis nyala lampunya ya kalau ini interior kita pilih warna ini aja ya yes kayaknya udah di chat guys gimana cara ngilangin tikusnya jijik banget guys ini masih di kunci soalnya disini soalnya disini belum pada kebuka guys udah kita keluar dulu aja kita beresin semua ininya ada kucing maaf lucu banget salah lagi aduh biji terus guys sorry banyak banget sampahnya teman-teman ya penuh penuh lagi udah kita sapuin dulu aja guys sapunya tuh kayak dari ini dari besi buat sapu-sapu taman kayak gini sih cocok guys bentar ya biar semuanya bersih gue bakalan buang-buang dulu sampahnya kita kesini dulu ah this tech board hood are inhabited by homeless people just like everywhere else from that to some day maybe sit your ass ask for money ini adalah gelandangan yang katanya bakalan sering datang ke restoran kita buat minta duit to turn out the door like oh yeah jadi gelandangan tersebut bakal minta duit terus guys ke restoran gue ya bisa-bisanya ya ini udah malem kita tidur dimana guys halo kucing halo kucing jadi jadi kita sapu bersih dulu biar nanti pas pembukaan grand opening udah kinclong kece cetar pebahana coy capek capek banget guys sekarang jam 8 malam hari pertama nanti ada cuaca hujan gak ya atau badai gitu takutnya ter takutnya berdampak sama restoran gue guys oke saatnya kita buang-buang sampah ih udah lumayan kan guys ini gak bisa ya mesti tutup ih udah oh belum 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 meong meong haha kucingnya banyak banget gak disini guys tux is complete oke purchase a net at the tool store kita bakalan beli alat apa net kita punya 2 kucing 1 2 2-2 nya kucing oran ih tapi penerangan dalam kurang gak sih kita butuh lampu guys udah kita beli dulu apa tools net orex ini dia kita beli jaring buat tikus ya saatnya kita memburu tikus guys jijik banget sini lu sini lu sini lu kemana lu 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 sini lu dapet dapet satu lagi satu lagi dapet dapet yes jijik banget ya guys ya kayaknya otomatis ke ini deh ketong sampah kita harus memperbaiki semua yang rusak di restoran ini entah itu kaca atap dan juga fondasi-fondasi guys mana caranya oh ini dia ini mah bukan bukan bisnis restoran guys bisnis jadi kulit bangunan otomatis kurangin teman-teman duitnya gue baru sadar kirain gratis satu blok satu blok kayak gini 15 dolar mahal banget ya kalau dirupiahkan berarti setara dengan 180 ribuan sekitaran lah sekitaran lah ya tandasnya dulu ya guys ini ada jalan buat ke atap kayaknya nanti aja ya oke tinggal sedikit lagi jam 11 oke fondasinya udah suara helikopter pesawat kita benerin kacanya kenapa semua kacanya kayak pecah gini sih guys eh semua kacanya loh yang pecah gak ada yang bener-bener sama sekali satupun oke udah kacanya kita coba ke sebelah sini ya kaca sebelah sini dulu udah guys udah ya kacanya udah semua kayaknya tapi gelap banget men nyalain lampunya lah gelap gelapan apa gue udah mau perbaiki kacanya tinggal atap-atapnya kayaknya guys kita cek atap-atapnya ya soalnya ini ada penjelasan harus penerian atap ini kah gak juga inikah atapnya pinggirannya apalagi yang harus gue perbaiki gue gak bisa oh bisa liat belakang ini udah kan takutnya gak keliatan guys bisa ke atas gak sih oh iya bisa ke atas oh iya kita memperbaiki atapnya nih kerja rodi pantang pulang sebelum beres lembur guys ini gak keliatan ya ada lagi kah ini ya yes abradable 2 kalau kita beresin kacanya cans with a reward periodically you can find metal cans opening them will give you a random cash oh jadi kalau kita menemukan kaleng di dalamnya tuh kayak ada duit gitu siapa yang naruh di kaleng ini beberapa poin guys katanya oh iya ini kaca tadi bisa sekarang gak bisa oh gak bisa guys jadi harus di open dulu ya gak bisa kita gak bisa masuk pintunya harus bisa kebuka dulu baru nanti si jendelanya bisa kita perbaiki sekarang tugasnya adalah change the wall covering or wallpaper oke kita bakalan ganti ganti dindingnya karanya gimana ya oh disini guys kita bakalan ganti dindingnya ganti warnanya padahal udah tadi guys bitcoin kurangin 100 dollar kan gak apa-apa deh sudah oh bukan open tablet apa soon terus kemana kemana bentar udah ke apa soon choose wallpaper or wall covering material and find the walls in the cafe mana 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 ini barang-barangnya doang ya guys oh ini wallpaper oh bisa kita ganti nih dindingnya guys gue mau coba ini deh ya orang putih gak sih guys kita coba ini oh oke buru rumah gue tadi ngeluarin duit 100 dollar buat ganti warna dinding ini guys eh ternyata bisa di tembok lagi dong ayo kerja rodi kerja rodi kerja rodi semangat guys hausnya putih ya guys ya biar keliatan idih oh ini belum oh idih cakep bener asaran gue bahwa belum jadi ya tapi udah kece guys cuman kurang neon like aja nanti ya neon like tulisan gilang luigi atau luigi doang gak apa-apa gue ikhlas install six smoke dekor evenly throughout the room oke kita harus masang enam barang setidaknya ya buat di ruangan lampu dulu deh sini eh lama setan tadi kebuah sendiri guys yaudah kita beli barang-barang ke apasun berarti ya apa guys lampu dulu lampu lams kalau cafe kayak gini lampunya kayak lampu rumahan pabrik kita beli yang kayak gini lampu gantung ya banyak banget variannya guys city legends hi this is the series dry sawan did you hear the news about the horrible monster that's from around ada monster berkeliaran katanya guys local says they've seen a monster that looks like bigfoot forgetting a lot of cause about missing hazel also there is a missing alan williams swipe says oke jadi beberapa orang yang diculik juga ada yang hilang gitu setelah kemunculan monster bigfoot ini katanya the mile promised a reward oke kalau kita bisa menangkap si monster ini kita bakal dikasih duit 2000 dolar oh tadi gue gak denger suaranya guys ini dia ini dia ini dia ini dia kita tangkap guys ini dia gimana caranya gimana caranya ini dia gak bisa itu bukan sih guys rusak itu rusak ya gak bisa masuk guys jadi kalau kita menemukan monster tersebut kita bakal dikasih hadiah lumayan 2000 dolar coy sebentar kita beli lampu ini nah kan eh eh atapnya bisa di eh bentar 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 cancel 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 atapnya bisa dirubah gak sih guys oh iya sailing nih bisa sailing sailingnya bisa diganti jadi begitu guys kalau yang ini ini bagus ini bagus ini bagus kita bakal bikin restoran mewah guys ada gelandangan lagi kesini guys kalau gak dikasih bid kenapa pake peci bukan kupluk-upluk ya guys karena gue baik hati dan tidak sombong kita kasih duit yaudah kita kasih aja guys kasihan ya kan mana masih muda yaudah tua maksudnya bentar bentar guys 5 ribu lagi ya 10 dolar per atap widih jadi kece banget guys lumayan lah ya kita tambahin dulu beberapa barang apason 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 aja ya bacanya other kita ke apason terus ke other oh setepontak aduh ada yang begini 6 barang katanya guys kita beli 22 deh setepontak dimana naruhnya setepontak buat apa ngecas itu guys udah kita pojokan gak ada yang sini deh kita kasih dua colokan aduh kagak simetris lagi kok bisa tiga bisa 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 aduh aduh kagak simetris kok bisa dijual guys ah pusing gue gak apa-apa deh oh enggak bukan 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 kita harus smoke detector oh kita bukan beli colokan ya tapi beli smoke detector guys biar biar nanti kalau ada asap-asap pembakaran bisa langsung disiram kayak gini guys pakai ini satu dimansi sejajar gak ini ya dua ini ya tiga ini di sini empat lima enam jadi kalau nanti ada asap-asap keluar ini bisa meneteksi tikus dari mana hei 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 tikus-tikus dari mana lu dateng ini udah bersih banget oke bisnis selanjutnya let's get to work on the menu open sublight penuh and add at least five items to the menu it is five specific equipment and ingredients ini information kita bisa ngejual apa doang nih guys pijau sushi lasagna lasagna ya lasagna bukan lasagna guys lasagna mushroom soup berapa sih harus berapa guys 5 item ya 5 menu guys pertama turkey bisa oh ini bahan-bahannya kalau diginiin ada bahan-bahannya kita cari bahan yang simple banget enggak juga sih jangan yang mahal guys pizza for cheese oh ini harganya tanda yang begini apa coba oh menunya di kesiniin guys menunya kesiniin mushroom soup nah satu kan kita jual yang mahal 5 dolar kemurahan gak sih 6 dolar 7 deh 7 dolar pizza sushi mahalin 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 7 harganya kita yang atur gue gak tau harganya guys turkey sama lasagna pasta 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 deh pasta minimal 7 dolar ya oke udah now last order food for cooking open sublet food store ini menunya ini buat belanja bahan-bahannya guys terus cara tau gue butuh apa aja gimana jamur kentang salad bawang roti jamur oh yang ijo-ijo guys yang kita butuhkan udah semua ya udah semua teman-teman udah and place them in the freezer oh iya 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 barang-barang pusat ini makanan loh oh harus dibawa satu-satu dong kalau makanan ya kita taruh disini guys aduh kenapa harus satu-satu ya bisa bisa borongan apa elah kerjaan gue makin banyak begini caranya mana pintunya ngebuka sendiri lama banget lagi ini ikan gak bisa ya guys gak bisa sekali ngambil gitu atau kita punya troli buat ngangkat ini kayaknya nanti ada deh lantainya pun bisa digantikan ya benar habis ini gue bakal ganti lantai deh hari kedua jam 4 sore ini salad halo meong adakah alat buat eksterior ini sopa-sopa aja guys selling oh ini buat kasir ini buat kasir ada juga furniture kitchen ada buat game dinding toilet ini buat lantai ya ada juga karpet karpet sih karpet sih ah karpet deh karpet ya berarti lantainya kita ubah jangan guys atau gue langsung kasih aja karpet kalian kalian gimana tapi menurut gue kita beli lampu dulu gue mau beli lampu dulu ya oh ini warna dicat bisa ya gimana lampu tuh you can't purchase this item this time gak bisa beli guys ya apakah ragu masih kemisi disini bentar pat lagi tanggung deh one more duit gue 4 ribu lagi kapan kita bakalan buka restoran guys oke soket sampai kemarin require a connection to an electrical outlet buy and install outlets and then connect the necessary equipment to them otherwise you will not be able to fulfill the others of your visitor oke jadi ada beberapa barang yang harus menggunakan nyolokan elektrik ya buat listrik itu guys soket ini gue udah punya buat dimana class has registered kitchen tablet open and oh iya kita beli barang-baranya dulu guys ampu dulu udah bisa dibeli belum enggak bisa guys enggak banget enggak banget guys silau 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 ini kurang tengah deh gak kelihatan coy ini ngebagainya nih harusnya jangan terang-terang begini sebentar guys kita lurusin subnya ini kita cabut guys main terang ya guys ya atau ini kita jual lagi aja cukup dua aja guys dua aja ya cuman dua itu agak deketan dikit nah udah lah ya kita sekarang beli class register gimana sih class register ini dia pintu keluarnya ini berarti kita pasangnya disini guys bisa dempetin gitu coy oke ini buat bayar ya tembitan gak sih kitchen table kitchen table eh buat masaknya dimana guys buat masaknya disono gitu disini disini buat makannya gitu guys udah bisa buka ini belum kita masak dimana dong guys terus gue masak dimana ntar deh gak usah dulu guys sekarang kita mempercantik lantai ok part gak bisa gak bisa gak bisa ini hanya buat ini guys jadi refrigerator udah kita coba kit-kit dulu kita masak disini aja guys oh bukan bukan begitu doang tapi begini kita bisa kita MOVE Wirks kita bisa hot naik ini ya KW tapi nanti kalau udah mau buka aja ya ah open 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 bagaimana ini ini ah refrigerator sink ventilation opennya mana guys buat bersih-bersih open ini masih di ini guys masih di kunci Oh masih ada nih masih ada-ada-ada udah kita jadiin ini Hai bagai dapur ya guys ya nih revi generator tuh kulkas bukan sih guys buat makanan udah satu aja dua 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 nah ada suara-suara binatang itu guys ini kita jual enggak penting banget suket buat apa coba terus open ya hai 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 oke udah satu aja ah oh yang logo kayak gini butuh daya pengemis kebiasaan tidak go away go away pergi sana memis mulu kerja gua bakalan coba dulu power oh iya 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 kita butuh colokan ternyata guys kita beli colokan dulu unik banget kita bisa pasang colokan ini juga perlu unik banget kita colokan guys jadi bisa jadi bisa jadi udah tinggal apalagi Oh ini nih satu lagi nih hasilnya belum punya colokan guys terus taruh pojokan aja sini jangan 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 hai 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 uh masih banyak sekali guys sahal yang harus kita persiapkan ya gua terakhir kalinya mau ke belakang dulu kali aja nemu Bigfoot lumayan guys bisa kita jual ke kepolisian ya nah ternyata ya sampai sini ya untuk video kali ini Terimakasih buat kalian yang udah nonton ya sampai ketemu lagi next video guys bye selamat menikmati